India boleh dikatakan sebagai industri film yang maju di dunia Banyak film-film Bollywood yang diapresiasi dunia termasuk Indonesia Tapi dalam soal kehidupan sosial, masyarakat India masih berada di jajaran terbawah nih guys Di balik modernitas dan hingar-bingar India, terdapat aturan yang seklek mengatas namakan kasta Memisahkan manusia ke dalam sebuah strata sosial dengan tingkatan yang berbeda Dalit adalah kasta terendah di India, yang bahkan tidak dimasukkan ke dalam 4 tingkatan sistem farna Yaitu Brahmana, Ksatria, Waisa, dan Sudra Sehingga digolongkan sebagai farna kelima yaitu Pancama Berikut adalah ulasan kasta dalit mulai dari pekerjaan, tempat tinggal, dan juga makanannya di India Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar kamu tidak tertinggal berbagai info menarik yang dapat menambah pengetahuan kamu dengan menonton channel ini India memang membagi masyarakatnya dengan beberapa kasta Brahmana menjadi kasta teratas yang umumnya adalah para ahli agama Kemudian Ksatria, di posisi kedua yang memiliki profesi sebagai prajurit atau penguasa Kemudian Waisa sebagai pedagang Dan Sudra bagi mereka yang bertani atau buruh Dan kasta terlima yang sebenarnya tidak termasuk dalam struktur inti ini Mereka disebut dengan nama dalit Dalit memiliki makna yang tertindas dalam bahasa sang sekerta Sehingga mereka dianggap tidak murni dan tidak pantas memperoleh hak-hak yang penting pada kehidupan sosialnya Pekerjaan kaum dalit pun jauh lebih buruk dari kaum-kaum yang lain Seperti membersihkan kotoran manusia dan hewan-hewan di jalan Kaum dalit dianggap tidak suci di India Sehingga diskriminasi sering mereka alami Banyak sekali kasus yang dialami oleh kasta dalit yang cukup miris Namun berakhir nihil meskipun dilaporkan ke polisi Lentaran para dalit ini dianggap buruk Bahkan menginjak bekas bayangan mereka pun Para kasta yang lebih tinggi meski mandi biar menjadi suci kembali Seseorang bisa dikenali kastanya dari nama, pekerjaan, dan pendidikan Mereka yang berasal dari kasta tinggi biasanya mendapat pekerjaan yang lebih baik Mereka yang memiliki strata terendah dianggap terpinggirkan Tempat tinggal kasta dalit pun sangat terpinggirkan Mereka tinggal di jalanan atau di rumah-rumah kecil yang gumuh di India Bicara tentang kasta A memang sangat sensitif di India Apalagi di sejumlah tempat terpencil di India Sistem kasta ini sangat berpengaruh Seperti kalangan dari kasta yang lebih rendah Dilarang kerap berhubungan dengan orang-orang yang dengan kasta yang lebih tinggi Bahkan parahnya, bayangan mereka seakan haram atau dilarang Untuk menimpa bayangan dari orang-orang yang kastanya lebih tinggi dari mereka Untuk makanan, biasanya mereka hanya mengandalkan belas kasihan atau pemberian dari orang lain Sistem banyak memberikan hak istimewa pada kasta atas Sedangkan sanksi penindasan untuk kasta bawah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok istimewa Seringkali dikritik karena tidak adil dan regresif Tapi, sistem kasta hampir tidak pernah berubah selama berabad-abad Menjebak orang ke dalam tatanan sosial tetap tidak mungkin untuk melarikan diri Pemerintah India sebenarnya sudah melarang diskriminasi kasta yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di India Akan tetapi, sampai sekarang diskriminasi kasta tersebut masih sangat sering terjadi Banyak kasus pembunuhan Bahkan kasus pemerkosaan yang dialami oleh kasta Dalit Yang kasusnya tidak diusut tuntas dan tidak terselesaikan dengan baik Oleh pihak kepolisian dan pemerintah India karena adanya diskriminasi tersebut Wah, cukup mengerikan juga ya guys Oke guys, itu saja video kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel ini guys Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel ini